Hai guys kembali lagi di channel Prisa Habsari Makasih ya buat kalian yang udah klik video aku Semoga diberi kesehatan dan rejeki yang berlimpah Film ini berlatar pada masa pemerintahan Raja Sukjong Raja ke-19 yang memerintah dinasti Joseon Cerita berfokus pada Choi Sukbin yang dikenal dengan nama Dongyi Seorang budak yang tugasnya membantu biro musik dan pekerjaan berat lainnya di istana Ia kemudian mendapatkan kepercayaan dari Ratu Inhyon Dongyi juga disukai oleh Raja Sukjong dan menjadi selir dengan pangkat Sukbin Atau selir dengan pertama dan melahirkan putra yang nantinya menjadi Raja ke-21 Joseon Yaitu Raja Yongjo yang juga kakek dari Raja Yisan dalam drama The Red Sleeve Di suatu malam bersalju terjadi penyerangan Jendral Inspektur saat ia sedang memancing Sebelum dirinya tumbang ia sempat mengambil identitas seorang pria yang berniat menghabisinya Label nama itu digenggam hingga akhirnya ia tenggelam ke dasar sungai Tak jauh dari sungai itu sepasang budak yang akan kabur dikejar oleh prajurit kerajaan untuk menyerahkan diri Mereka mendapat pertolongan untuk meninggalkan desa dosung dengan menyeberangi sungai oleh sekelompok pedang bersaudara Kelompok tersebut memiliki kemampuan bela diri yang unik sehingga berhasil mengalahkan prajurit kerajaan Saat itu Dong Ju melihat perahu kecil yang terdampar di tepi sungai dengan banyaknya cacaran darah Dong Ju diketahui seorang pemusik istana yang berasal dari kasta rendah Sin berpindah di tengah keramaian pasar seorang gadis tomboy bernama Dong Ju sedang berlomba untuk mendapatkan hadiah kue madu Dong Ju berusaha keras mengalahkan lawannya karena ingin membagikan kue mahal itu kepada teman-temannya Dong Ju yang seharusnya menang malah dianggap gagal karena ia mengambil jalan pintas Dong Ju mengambil kue madu di meja dan menggantinya dengan batu Ia yang sedang bersembunyi di bawah jembatan menemukan pria yang tenggelam semalam Jenderal inspektor yang bernama Jang Ik Huk memberikan sebuah label nama sambil mengatakan sesuatu dengan bahasa isyarat Dong Ju mencari pertolongan kepada biro kepolisian Pria itu meletakkan label nama yang ia genggam ke dalam tas Dong Ju sebelum ia tewas Melihat cara petugas menangani mayat tenggelam membuat Dong Ju angkat bicara karena seharusnya mereka membungkusnya dengan kapas Petugas mengatakan jika Dong Ju tak perlu ikut campur Namun seorang letnan membenarkan ucapan Dong Ju Ia sangat terkesan dengan pengetahuan yang Dong Ju miliki Ternyata semua itu Dong Ju ketahui karena ayahnya bekerja sebagai petugas otopsi mayat untuk pemerintahan Kepala inspektur mengorek informasi tentang apa yang dilihat Dong Ju sewaktu Jenderal masih sekarat Namun Dong Ju tak mengerti apa yang Jenderal katakan karena sudah dalam keadaan lemah Rupanya peristiwa pembunuhan juga terjadi pada dua menteri dari dataran selatan Polisi Seo menyelidiki kasus yang terbilang tak biasa dari waktu dan tempat kejadian Dong Ju menyantap makan siang bernama Dong Ju yang ternyata adalah kakaknya Dong Ju bercerita jika ia menemukan mayat seorang pria saat dirinya baru saja mengalahkan anak laki-laki di suatu lomba Dong Ju sangat percaya diri walau sebagai perempuan Tapi ia bisa melakukan apapun karena dia menggunakan otaknya untuk mendapatkan sesuatu Ayah Dong Ju yang bernama Huwon juga sudah mendengar tentang adanya kasus pembunuhan yang menimpa kaum bangsawan Polisi Seo mengunjungi Huwon Lima tahun yang lalu ayah Dong Ju meninggalkan pekerjaannya begitu saja Tapi sepertinya Huwon mempunyai alasan yang kuat untuk melakukannya Ia mengkhawatirkan reputasi kepala polisi yang datang berkunjung ke desa kaum merendahan Tapi polisi Seo tanpa memperdulikan tentang reputasi Ia justru menganggap ayah Dong Ju sebagai gurunya Huwon diminta untuk melakukan otopsi kepada tiga mayat bangsawan yang baru-baru ini ditemukan Kemampuan analisa ayah Dong Ju memang luar biasa Karena tak butuh waktu lama, ia berhasil mengetahui di mana kemungkinan tragedi pembunuhan itu terjadi Hanya dari sisik ikan di tangan korban dan hangatnya arus sungai yang membuatnya bertahan selama beberapa jam Polisi Seo rupanya sudah mencurigai siapa pelaku penyerangan itu Yang tak lain adalah kelompok kasta rendah dari pedang bersaudara Sementara itu, festival tari yang sedang berlangsung di istana tiba-tiba terhenti Ketika polisi Seo meminta izin kepada Ibu Suri untuk membasmi kelompok pedang bersaudara karena mulai meresahkan Dong Ju khawatir karena para prajurit sudah mengetahui jika sebagian anggota kelompoknya adalah pemusik dan penari istana Setelah melakukan penangkapan kepada yang terlibat, Dong Ju mengajak Dong Yi untuk bersembunyi Hiwon memastikan langkah yang diambil polisi Seo Karena ia yakin pedang bersaudara tak terlibat dalam tewasnya bangsawan Namun polisi Seo berkata bahwa pedang bersaudara sempat membantu budak melarikan diri tak jauh dari tempat ditemukannya mayat jenderal Apalagi setelah mendapatkan adanya bukti dari rumah tersangka Di tempat lain, seorang pria bernama Tae Suk tengah merencanakan sesuatu bersama keponakannya yang bernama Oh Yeon Dari perbincangan itu mengarah jika kedua orang ini yang telah menyingkirkan tiga bangsawan karena alasan perebutan kekuasaan Taesuk mengecoh polisi Seo tentang bukti dan memfitnah pedang bersaudara Polisi Seo sedang memeriksa rumah anggota pedang bersaudara yang ternyata menemui banyak keanehan Karena seorang tersangka tak mungkin menyimpan banyak bukti kejahatan di rumahnya sendiri Dong Yi dalam keadaan yang sulit karena ia harus menyelamatkan temannya yang harus ditukar dengan kue yang sudah dimakannya Ia menemukan sebuah tanda pengenal milik seorang prajurit dari biro pengadilan di dalam tasnya Dong Yi teringat ucapan seorang letnan yang akan memberinya uang jika bisa memberi info tentang tewasnya jenderal tempoh hari Dong Yi bergegas menuju ke biro kepolisian berniat menyerahkan label nama yang ditemukannya Adanya seorang gadis yang menemukan bukti kematian jenderal membuat Oh Yeon khawatir karena label nama itu milik anak buahnya Sebelum rahasianya terbongkar ia memerintahkan Jong Hyuk untuk mencari gadis yang belum ia ketahui namanya Namun rahasia itu akhirnya terungkap setelah polisi Seo mendapatkan bukti jika Jong Hyuk dari biro pengadilan yang telah menghabisi jenderal Polisi menangkap Jong Hyuk untuk diintrograsi karena kasus ini melibatkan petinggi kerajaan Polisi Seo memuji keberanian Dong Ji yang sangat membantunya untuk mengungkap kasus ini Namun masih ada satu hal yang belum terungkap Polisi Seo belum memahami isyarat yang Dong Ji peragakan Oh Yeon melaporkan tertangkapnya Jong Hyuk yang kini berada di penjara Taesuk mulai panik ia berniat menyingkirkan semua orang yang bisa membahayakan gedoknya Jong Hyuk dihabisi oleh seseorang yang menerobos masuk ke dalam penjara Setelah memberikan kesaksianya Dong Ji membeli kue madu untuk membebaskan temannya Ia disapa oleh seseorang yang dapat melihat dengan mata batin Jika Dong Ji memiliki pancaran berkah dari surga Walau saat ini ia juga menerawang adanya bahaya besar yang sedang mengincar Dong Ji Ji Won yang beranjak pulang diikuti oleh sekelompok pria bertopeng Ia kesulitan untuk melawan dengan tangan kosong Tiba-tiba anggota pedang bersaudara yang bernama Chun So datang untuk menyelamatkannya Ji Won mengira serangan itu berkaitan dengan kasus yang sedang dituntaskan polisi Seo Yang juga berujung pada keselamatan Dong Ji sebagai saksi Dong Ji yang baru sampai di rumahnya disambut oleh seorang pria Siapakah pria itu? Kita lanjut dulu ya Ji Won sangat panik mengetahui anak gadisnya tak berada di rumah maupun di sekitar desa Ia memerintahkan untuk mengumpulkan semua anggota di markasnya Ternyata pedang bersaudara adalah kelompok rahasia yang diketuai oleh Ji Won Karena peduli dengan kaum budak yang selalu tertindas Dong Ji tampak baik-baik saja karena sedang berada di dalam rumah bersama seseorang yang akan menemuinya Ji Won memimpin pasukan pedang bersaudara setelah tuduhan yang mengarah ke kelompoknya Mereka mengatur strategi untuk mencari tahu siapa dalang dibalik pembunuhan bangsawan Ji Won yakin jika semua ini berkaitan dengan masalah politik Dong Ju dan Con Su belum berhasil menemukan keberadaan Dong Yi Sementara itu orang suruhan Tae Suk melaporkan jika ia gagal menghabisi Ji Won Seorang wanita kaya mengundang Dong Yi ke rumahnya Untuk meminta Dong Yi menggantikan putrinya mengucap salam kepada para pejabat Awalnya wanita ini menyuruh Dong Yi pulang setelah ia tahu Dong Yi berasal dari kasta rendah Tapi begitu ia mendengar cara dan kefasihan bahasa Cina Dong Yi Wanita ini pun memberikan kesempatan Dong Yi terlihat cantik menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra Karena itulah mimpinya sejak dulu Dong Ju bertemu adiknya yang saat itu sedang diikuti pria berpedang Dong So menyerang keduanya sampai tewas hingga ia tak bisa mengungkap siapa yang mengirimnya Polisi Seo memerintahkan untuk mencari tahu penyebab tewasnya Jong Hyuk Yang diperkirakan melibatkan orang dalam Ia mendapat laporan jika Hee Won dan putrinya belum bisa ditemukan karena rumahnya kosong Dong Ju menyusu perpustakaan kerajaan untuk menyalin suatu tulisan di buku Ia hampir saja ketahuan jika tak dibantu oleh pekerja istana Jun So melihat adanya papan pengumuman untuk mencari Buron Hyo Won dan Dong Ji Dengan tuduhan telah menghabisi pengawal Jong Hyuk Tuduhan tak masuk akal itu membuat polisi Seo geram dan melabrak biro pengadilan Ia menjamin pedang bersaudara tak terlibat dalam kasus tersebut Polisi Seo yang awalnya sempat menuduh pedang bersaudara berbuat jahat Kini justru membersihkan namanya Ia tak akan membiarkan orang tak bersalah menerima hukuman yang tak dilakukannya Inspektur Yon tak begitu meladeni gertakan polisi Seo Karena ayah polisi Seo adalah mantan penasehat kerajaan Walaupun ia sudah pensiun tapi penasehat masih berhubungan baik dengan raja Untuk sementara waktu Dong Ji diasingkan di rumah seseorang Karena kondisi ibu kota saat ini sedang tidak aman Sekalipun ia terus memohon kepada ayahnya Agar bisa mengucapkan salam kepada pejabat di perayaan esok Fakta baru terungkap ketika polisi Seo membaca sebuah tulisan Yang menguatkan adanya keterkaitan orang dataran selatan yang menghabisi kaum bangsawan Polisi Seo akan mencarikan tempat persembunyian untuk Hyo Won dan keluarga Karena mereka kini menjadi incaran biro pengadilan Namun Hyo Won menolaknya Polisi Seo meminta bantuan ayahnya untuk memberitahu raja akan hal ini Karena ayahnya lah orang yang paling raja percayai untuk mengambil keputusan Ayah polisi Seo berencana menemui raja yang saat ini sedang berada di makam kerajaan Hyo Won berniat membawa Dong Ji keluar dari ibu kota Karena setelah raja mengetahui kasus ini dirinya akan dijadikan saksi Sehingga harus menyelamatkan nyawa Dong Ji terlebih dahulu Jun So tak menemukan Dong Ji di kamarnya Karena gadis itu nekat kabur untuk mengikuti perayaan tahun baru Dong Ji belum mengetahui jika gambar wajahnya tersebar di seluruh pemukiman warga Hyo Won mendapat surat dari anak buahnya Yang isinya adalah perintah untuk menghabisi penasehat Yang akan dikirim oleh seorang di biro kepolisian Padahal sebelumnya hanya dia dan polisi Seo yang mengetahui perjalanan ke makam kerajaan Hyo Won memerintahkan anak buahnya untuk mencari penasehat karena nyawanya kini dalam bahaya Sementara itu Dong Ji kini bersama pelayan untuk menyampaikan salam tahun baru kepada seorang pejabat Bagaikan mendatangi buaya di kandangnya Dong Ji justru ditugaskan untuk memberi salam kepada Tae Suk Yang merupakan kepala biro pengadilan Ia segera menghubungi biro kepolisian untuk menangkapnya Setelah mengetahui Dong Ji adalah putri Hyo Won Dong Ji menerima hadiah dengan makan daging tusuk yang sangat lesat Ia terkejut melihat banyak polisi yang ingin menangkapnya Dong Ji lalu bersembunyi dan memanjat tembok untuk keluar dari tempat itu Peruntungnya ia bertemu dengan Chun So Keduanya langsung menuju ke tempat penyeberangan Namun Chun So tak melihat Dong Ji di sana Ia memutuskan untuk kembali ke markas dan meninggalkan Dong Ji di pinggir sungai Tak terduga markas pedang bersaudara kini sudah terbakar dengan tewasnya semua anggota Hyo Won dan kelompoknya justru masuk ke dalam jebakan setelah dia datang terlambat untuk menyelamatkan penasehat Puluhan prajurit menyergap Hyo Won dan kelompoknya karena dituduh telah menghabisi penasehat Hyo Won tak ada pilihan selain menyerahkan diri Semua itu karena adanya pengkhianat yang membocorkan rencana Hyo Won kepada Biro Pengadilan Polisi Seo tak percaya jika ayahnya tewas di tangan pedang bersaudara Namun saat itu ia belum bertindak apapun karena belum memiliki bukti yang kuat Hyo Won dan anggota yang tersisa digelandang menuju Biro Pengadilan untuk menerima hukuman Di tengah perjalanan, Chun So tak bisa menahan kesedihan karena melihat ketua yang selama ini dia hormati kini hancur oleh fitnah yang keji Namun ia berusaha tegar karena dari tatapan Hyo Won yang memohon agar Chun So tetap tenang dan menjadi penerus pedang bersaudara Dong Yi masih di tempat yang sama menunggu Chun So akan menjemputnya Ia menyesal karena telah mengabaikan pesan ayahnya Ia terkejut setelah mendengar pasukan prajurit sedang membawa tahanannya Dong Yi tak menyangka jika ayah dan kakaknya saat ini terlibat masalah dan akan segera dieksekusi Setelah melihat ayah dan kakaknya dibawa prajurit, Dong Yi berniat mengikutinya Namun ia dihalangi oleh pria peramal bernama Kim Hwan karena sangat berbahaya jika identitas Dong Yi diketahui warga Kim membawa Dong Yi keluar dari kerumunan dan memberi pesan kepada Chun So untuk menemui Dong Yi di suatu tempat Chun So menjelaskan semua fitnah yang ditujukan kepada ayahnya Yang sebenarnya pedang bersaudara hanya terlibat melindungi kaum budak Ayah Dong Yi tertangkap saat hendak mengungkap siapa orang jahat yang sebenarnya Melihat ayahnya sudah tak bernyawa lagi, polisi Seo mendatangi Biro Pengadilan Untuk mendengar penjelasan langsung dari Hwan Ia masih percaya jika teman lamanya itu tak bersalah Namun polisi Seo mendapat penolakan dari Inspektur Yon Biro Penyelidikan justru mengintrograsi polisi Seo terlibat dalam kelompok pedang bersaudara Karena polisi Seo tak mau memberikan keterangan apapun sebelum dipertemukan dengan Hwan Seorang polisi memberikan bukti buku yang ditemukan di markas pedang bersaudara Dari catatan buku itu menjelaskan jika selama ini pedang bersaudara mengawasi gerak-gerik polisi Seo Dari bukti itu seketika melunturkan kepercayaan polisi Seo kepada pedang bersaudara Kini ia tak berpihak lagi kepada Hwan karena selama ini Hwan menganggapnya tak lebih dari seorang musuh Polisi Seo tak mau mendengar apapun walau saat itu Hwan berusaha untuk menjelaskan jika itu kesalahpahaman Dongyi dan Chunso menemukan tempat rahasia kelompoknya yang masih aman dan belum tercium prajurit Kedatangan anggota lain yang masih hidup membuat Chunso semakin kuat dan berencana mengeluarkan ketua dan Dongju dari Biro Pengadilan Namun anggota yang berhianat menunjukkan batang hidungnya Ia menyesali perbuatannya dan bersedia menanggungnya Semua itu terpaksa ia lakukan karena Biro Pengadilan menculik anak dan istrinya Ia berjanji akan melakukan apapun untuk menebus kesalahannya Dari pengakuan pria itu hukuman mati untuk ketua dan Dongju akan dilakukan esok hari Mereka segera bergerak karena waktu semakin singkat Dongju membantu pamannya untuk mendapatkan bubuk mesiu di sebuah toko kembang api Dari kejauhan ia melihat wanita muda tengah melakukan isyarat tangan yang mirip dengan pesan jenderal sebelum ia tewas Namun wanita itu sepertinya berasal dari keluarga pejabat Dilihat dari banyaknya prajurit yang mengawalnya Sehingga Dongyi belum menanyakan isyarat itu lebih lanjut Chungso menyelinap masuk ke penjara tempat Dongju ditahan Dongju menyampaikan pesan ayahnya yang meminta Chungso untuk membatalkan rencananya menyerbu Biro Pengadilan Ketua dan anggota lainnya sudah pasrah menerima hukuman esok hari Sehingga Chungso harus bertahan hidup untuk meneruskan misi pedang bersaudara Dongju memohon kepada Chungso untuk menjaga dan melindungi Dongji Pesan dari ketua itu tak bisa diterima oleh yang lain Mereka tak mungkin meninggalkan ketua dalam bahaya dan berjanji akan bertarung sampai titik darah penghabisan Chungso akhirnya sepakat untuk tidak menuruti perintah ketua Ia menitipkan Dongyi kepada anggota lain untuk dibawa ke tempat yang lebih aman Rombongan ketua dan Dongju akan dibawa menuju puncak gunung untuk dieksekusi Chungso berhasil mengalahkan prajurit membebaskan para tahanan Mereka kabur hingga ke puncak gunung Namun pelariannya terhenti ketika banyaknya prajurit yang terus berdatangan Dongju akhirnya tewas terkena panahan prajurit Disusul dengan Hyo Won yang sudah tak bisa bertahan lagi Chungso menyesal karena tak mematuhi perintah ketuanya Namun Hyo Won lebih tenang karena ia tewas saat bertarung bersama kelompoknya Melihat nyawa kelompoknya tewas satu persatu Membuat Chungso berusaha sekuat tenaga membela diri Apalagi saat ia teringat janjinya akan selalu melindungi Dongyi Chungso akhirnya terjatuh ke dalam sungai karena kalah pasukan Dongyi mendengar keributan kaburnya tahanan pedang bersaudara Ia bergegas menuju tempat yang disebut para warga Tangis Dongyi pecah saat mengetahui ayah dan kakaknya telah tewas Keberadaan Chunso juga belum ia ketahui Inspektur Yeon mencari Kim Hwan karena ada seseorang yang ingin bertemu Ternyata Tae Suk sudah mengenal Kim Hwan sejak dulu karena ramalannya yang tak pernah meleset Pria itu diminta Tae Suk untuk melihat masa depan wanita cantik bernama Jang Ok Jung Ia adalah calon selir kerajaan yang direkomendasikan Tae Suk Peramal Kim mengatakan jika Ok Jung memiliki peruntungan yang baik Jika ia menjadi selir ia bisa mencapai posisi tertinggi Tapi ada satu hal yang tak bisa Kim katakan kepada Tae Suk Jika ada satu orang lagi yang bercahaya dan diberkati selain Jang Ok Jung Wanita ini terkejut ketika mendengar jika ia harus bertarung untuk mendapatkan takdirnya Apakah ramalan Kim mengarah kepada Dongyi yang saat ini telah kehilangan segalanya? Dongyi terbangun dalam dinginnya malam di tengah hutan Dengan tertatih-tatih ia menuju ke rumahnya yang sudah dalam keadaan berantakan Ia sangat merindukan ayah dan kakaknya Hingga Dongyi kelelahan dan tak sadarkan diri Dalam mimpinya ia seperti mendengar pesan terakhir ayahnya Walau kini sebatang kara, Dongyi harus berjuang untuk bertahan hidup Ayahnya yakin jika Dongyi bisa mengalahkan angin kencang yang sebentar lagi akan datang Dengan kebesaran dan ketegaran hati yang Dongyi miliki Keributan di ibu kota masih berlanjut Karena para bangsawan meninggalkan ibu kota dan menyerahkan budak mereka ke biro polisi untuk diselidiki Hal itu sontak membuat ibu kota terancam lumpuh Untuk mengatasi kecemasan, polisi Seo meminta izin mengambil alih tugas menyelesaikan masalah ini Ia akan memberantas pedang bersaudara hingga ke akar-akarnya Sekaligus menebus rasa bersalahnya dulu Inspektur Oh Yeon melihat mamanya justru mempercayakan kasus ini kepada polisi Seo Ia merasa disepelekan karena sebenarnya ini bagian dari tugasnya Oh Yeon mengingatkan Tae Suk jika sebelumnya polisi Seo sempat membuat rencananya terhambat Tapi kini Tae Suk justru lebih menyukai polisi Seo Biro kepolisian menangkap semua anggota pedang bersaudara yang masih tersisa Untuk mengembalikan situasi yang aman seperti dulu Mereka menangkap anak istri anggota pedang bersaudara dan menganggap adalah pengkhianat negara Tak ada satupun pihak yang mau membela kaum merendahan Bahaya kini juga tengah mengancam Dong Yi Ia dikejar petugas hingga berlari mendekati kerumunan warga Dong Yi bersedih setelah melihat banyak lampion berterbangan Ia berjanji akan menjadi kuat untuk ayah dan kakaknya yang sudah tiada Karena lapar ia nekat masuk sebuah tempat makan untuk mencuri Namun disitulah ia justru bertemu dengan temannya Guduara yang tengah melakukan hal yang sama Kedua bocah ini hidup terluntah-luntah setelah kehilangan orang tuanya Mereka saling menguatkan satu sama lain Dong Yi menemukan tempat persembunyian yang aman Karena itu adalah gerbang keluar istana yang khusus mengeluarkan para mayat Sehingga banyak orang takut mendekati tempat itu Tak hanya kelaparan, dinginnya cuaca membuat hari-hari mereka semakin sulit Apalagi setelah Guduara digigit hewan buas Dong Yi harus menolong temannya yang saat itu sakit perut karena makan daging basi Paginya ia membawa Guduara ke balai pengobatan Melihat kondisi temannya yang mulai membaik Ia bergegas keluar dari tempat itu karena seorang pria mulai curiga saat mencocokkan gambar di selebaran dengan wajahnya Singkat cerita keberadaan Dong Yi kini diketahui Yang membuat polisi mengejarnya hingga malam hari Langkahnya terhenti setelah ia terpergok oleh polisi Seo Dong Yi memohon kepada polisi Seo untuk melepaskannya Karena iba, kali ini polisi Seo menganggap tak pernah melihat Dong Yi Ia meminta gadis itu tidak menunjukkan diri di depannya lagi Dong Yi menyebut jika ayahnya bukanlah seorang kriminal Kematiannya yang tak adil karena dijebak oleh seseorang Dong Yi meminta polisi Seo untuk mencari wanita yang pernah ditemuinya Yang mana wanita itu juga mengerti bahasa isyarat yang ingin disampaikan jenderal Keratangan banyak prajurit membuat Dong Yi terpojok hingga terjatuh Beberapa orang pria menyelamatkan Dong Yi dan membawanya ke suatu tempat Membuat polisi Seo tak bisa menemukannya Seorang wanita penghibur bernama Sul Hye sedang melayani Inspektur Yeon minum arak Ia sedikit kecewa dengan sikap pamannya yang mencalonkan polisi Seo menjadi hakim Dilihat dari gelagatnya Inspektur Oh Yeon menyukai wanita itu Ia meminta anak buahnya untuk mencari tahu jati diri wanita tersebut Dong Yi terbangun di sebuah tempat yang aman bersama Sul Hye Wanita cantik ini ternyata adalah kekasih Dong Ju Sebelum ia berpisah dengan kekasihnya Ia sempat didatangi oleh Chun So Berbekal surat adopsi ia meminta Sul Hye membawa Dong Yi pergi dari ibu kota Sul Hye menyayangi Dong Yi seperti adiknya sendiri Dong Yi merasa lega karena Geduara juga kini bersamanya Sul Hye mengatur rencana Dong Yi meninggalkan ibu kota Namun Dong Yi justru menolaknya Ia ingin tetap berada di ibu kota dan tempat yang paling aman menurutnya adalah di dalam istana Karena biro pengadilan dan polisi tak akan mengusik orang di dalam istana Dong Yi ingin mencari kebenaran tentang fitnah yang ditujukan kepada ayahnya Sul Hye menyetujui keinginan Dong Yi Ia menitipkan Dong Yi kepada Tuan Han untuk dijadikan budak di biro musik Dong Yi bersedih karena harus berpisah dengan sahabatnya Sementara itu Taesuk bersama pedugas atopsi Sedang memastikan mayat seorang gadis yang mirip dengan Dong Yi Wajahnya saat itu sulit dikenali karena sudah lama meninggal Mengetahui Taesuk mulai ragu Polisi Seo membenarkan jika gadis itu adalah Dong Yi putri dari Hyu Won Aju dan polisi Seo heran mengapa atasannya memberikan kesaksian palsu Padahal keduanya mengetahui jika gadis tersebut bukanlah Dong Yi Dilihat dari baju yang terakhir ia gunakan Polisi Seo meminta ajudannya untuk menutup rapat rahasia ini Karena ia sendiri yang harus menemukan Dong Yi Untuk mengungkap bahasa isyarat yang masih misteri Dong Yi menjalani pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab Walau kewalahan tapi ia merasa bersyukur Karena hidupnya kini lebih tenang Apalagi ia bisa memainkan alat musik sama seperti kakaknya dulu Hari demi hari berlalu hingga enam tahun kemudian Dong Yi tumbuh menjadi garis yang sangat cantik Ia kerap memainkan alat musik yang kala itu menarik perhatian Raja Suk Jong Musisi istana sangat terbantu dengan ketekunan dan keteritian yang Dong Yi miliki dalam bekerja Apalagi hari itu adalah ujian untuk musisi yang digelar setiap tahun Dong Yi membantu seorang pria untuk diangkat menjadi musisi senior Alunan musik yang Dong Yi mainkan tempoh hari Membuat Raja terkesan dan meminta Kasim untuk mencarinya Namun Tuan Hwan takut jika dirinya dan Dong Yi akan menerima hukuman Karena telah memainkan musik di luar jam pekerja Terlebih Dong Yi hanyalah budak biasa Para pejabat gusar dengan jaturnya batu meteor di dalam istana Hal itu dipercaya merupakan pertanda hal buruk akan terjadi Seorang menteri memohon mempertimbangkan kembali keputusan Raja Membawa selirjang Ekjung ke dalam istana Diceritakan selirjang Okjung sempat dikeluarkan dari istana karena telah mempermalukan kerajaan Raja justru memberikan koin dari batu meteor tersebut untuk dibagikan kepada menteri Demi menguji kesetiaan pejabat dalam menanggung kesialan bersama Karena Raja sepertinya tak percaya mitos tentang batu meteor Setelah beberapa hari Kasim tak bisa mencari keberadaan orang yang memainkan alat musik yang Raja sukai Karena dari beberapa pemusik tak ada yang mengaku memainkannya Raja berniat mempersembahkan sebuah lagu untuk selir Okjung di hari kembalinya ia ke istana Hal itu ia lakukan bukan untuk selir Okjung semata Melainkan untuk menekan kekuatan fraksi barat yang mulai membesar Dan memberikan banyak kekuasaan untuk fraksi selatan Raja berniat menghibur selir karena wanita itu sepertinya akan menghadapi masalah Tuan Huan meminta Dong Yi untuk meninggalkan istana sementara waktu Karena mengira posisi mereka kini dalam bahaya Ia mengirim Dong Yi ke tempat pengrajin alat musik yang sedang membutuhkan bantuan Dengan berat hati Dong Yi meninggalkan istana Karena sebenarnya ada hal yang harus ia lakukan esok hari Tuan Huan berjanji akan memanggil Dong Yi kembali jika situasi sudah aman Dong Yi membantu pengrajin yang kala itu tengah sibuk dengan pekerjaannya masing-masing Malam harinya Dong Yi kembali bersedih 6 tahun berlalu Dong Yi belum bisa menemukan wanita pemilik gantungan kupu-kupu Karena wanita itulah yang dapat memberinya jawaban untuk mengungkap pelaku yang memfitnah ayahnya Selama ini Inspektur Oh Yeon mendapat tugas untuk memperhatikan gerak kerik Ibu Suri dan fraksi Barat Tentang adanya sesuatu yang mencurigakan di bagian Biro Musik Ibu Suri akan mengadakan pesta ulang tahun untuk cucunya tepat di hari selir Okjung masuk ke istana Mengetahui Ibu Suri telah menyiapkan jebakan Selir Okjung justru berniat menggertak Ibu Suri agar tidak melangkah lebih jauh Dari sini disimpulkan jika Taesuk merencanakan sesuatu untuk melawan fraksi Barat yang didukung Ibu Suri Dong Yi melihat seorang pria tengah mencari sesuatu di ruang pembuatan lonceng Ia mendapat perintah mengirimkan suatu barang ke istana Dong Yi tak melewatkan kesempatan itu karena dengan membersihkan ruang istana Ia bisa leluasa mencari gantungan kupu yang selama ini ia incar Setelah mencari di seluruh ruangan sambil bebersih Dong Yi menemukan hiasan yang tersimpan di dalam kotak Namun Dong Yi belum mengetahui siapa pemiliknya Selir Okjung mendatangi pengrajin alat musik Mencari seorang pemahat kayu untuk mereparasi hiasan miliknya Mirip seperti yang ditemukan Dong Yi di dalam istana Sekaligus membuat hadiah untuk Ibu Suri Kado yang Selir Okjung kirimkan kepada Ibu Suri adalah sebuah alat musik Dilihat dari tulisannya dapat mengartikan sebuah ucapan panjang umur Namun juga bisa diartikan sebagai tanda atau peringatan keras Ibu Suri khawatir Selir Okjung dan fraksi selatan sudah mengetahui rencananya Pemahat yang diutus Selir sudah menyelesaikan tugasnya Ia membawa benda tersebut ke kediaman Selir Okjung Dong Yi melihat gambar kupu-kupu di sampah yang akan ia bakar Ia lalu mencari pemahat yang sudah akan pulang Dong Yi bergegas berlari hingga di sebuah kapal Hanya untuk mencari tahu siapa yang memesan hiasan tersebut Namun orang yang dicarinya sudah memberikan hiasan itu kepada Selir Okjung Kembalinya Selir Okjung membuat Ibu Suri sinis Ia bahkan tak mengundang pada perayaan ulang tahun Pangeran Aung Yong Menyadari ketidakhadiran Selir Raja memerintahkan untuk mengirim pemusik bawahan Tuan Huan ke kediaman Selir Untuk membawakan alunan lagu yang sama Melihat wajah Selir Okjung membuat Dong Yi teringat akan wanita yang ia temui 6 tahun silam Setelah berkali-kali dimainkan Para pemusik kesulitan untuk menyelaraskan melodi Yang seketika membuat Selir Okjung tersinggung dan meninggalkan tempat itu Hal yang sama juga terjadi pada perayaan ulang tahun Pangeran Aung Yong Alunan musik yang tak berirama ternyata menandakan datangnya perpecahan Para menteri khawatir akan terjadi kekacauan bangsa Taesuk menduga fraksi barat sengaja melakukan hal ini untuk melukai perasaan Selir Okjung Ia memerintahkan Respektur Ohyon untuk melindungi Selir Atas perintah raja, semua pegawai di Biro Musik dan para budak Dikumpulkan untuk mencari tahu penyebab kesalahan orkestra Dongyi menyelinap masuk ke kediaman Selir Okjung untuk menanyakan perihal isyarat tangan Namun ia justru disekap oleh orang yang tak dikenal Dongyi tersadar di sebuah gudang bersama seorang pria yang ia temui di Biro Musik Ia tak mengetahui alasan para preman menghabisi pembuat lonceng Saat itu yang terpikir oleh Dongyi adalah segera keluar dari tempat tersebut Mengetahui tahanannya kabur, Tuan Min mencari Dongyi ke seluruh tempat dan berniat menghabisinya Ternyata mereka adalah orang suruhan Ibu Suri Yang terpaksa menahan Dongyi karena terlihat mengintai rumah Selir Okjung Dongyi melaporkan penemuan mayat kepada petugas polisi yang tengah patroli Namun setibanya ia di tempat itu mayat pembuat lonceng sudah lenyap Begitu juga dengan caceran darah yang sebelumnya mengotori lantai Dongyi justru dimaki petugas karena telah mengarang cerita Polisi pun meninggalkan Dongyi dan tidak melanjutkan pemeriksaan Dongyi terjebak dalam situasi dan pertikaian dua kubu fraksi Yang mana Ibu Suri ingin menyingkirkan semua bukti bahwa kekacauan orkestra adalah rencananya Ia memerintahkan menteri perang untuk menghabisi pembuat lonceng dan membuang mayatnya Sejauh mana keterlibatan pembuat lonceng dengan rencana Ibu Suri Kita lanjut dulu ya Ibu Suri menemui Selir memaksanya untuk segera meninggalkan istana Namun Selir Okjung tak bergeming Ia merasa tak bersalah apalagi setelah curiga jika kesalahan orkestra adalah konspirasi Ibu Suri Keributan di Ibu Kota semakin meraja lela Warga berebut membeli bahan pokok karena takut akan terjadi kekacauan akibat perang saudara Mendengar hal itu Raja berniat turun langsung menyelidikinya di biro kepolisian Dong Yi menceritakan peristiwa semalam kepada temannya yang bernama Yongdal Ia penasaran siapakah yang menyingkirkan mayat pembuat lonceng Dong Yi mengira pertanda buruk bukan datang dari langit Melainkan sengaja dibuat oleh seseorang Mereka mencari tahu tentang lonceng di suatu ruangan musik Namun Tuan Huang melarang mereka untuk membahas kasus ini Karena tak mungkin ada yang mempercayai omongan Dong Yi yang seorang budak Saat itu pun pihak yang lebih berwenang masih menyelidiki semua alat musik satu per satu Dong Yi bersikeras pergi ke tempat ia disekap di malam harinya Ia merasa bahwa ada seseorang yang ingin menjatuhkan selir okjung Terlebih Dong Yi punya kepentingan sendiri Untuk mencari tahu apakah selir okjung adalah wanita yang sama dengan yang ia temui enam tahun silam Dong Yi melihat pria membawa sesuatu dari rumah penyekapan berniat menghilangkan barang bukti Setelah diikuti ke suatu tempat Bukti yang dilihatnya ternyata adalah sebuah batu lonceng Dong Yi mengambil benda itu kemudian kembali ke rumah penyekapan mencari bukti yang lain Dong Yi masih belum paham dengan semua ini Ia mendengar jika pria itu diharuskan menghancurkan bukti malam ini juga Karena polisi mulai curiga Raja mendiskusikan cara untuk menangkap pelaku penyebab kekacauan di Biro Musik Sekaligus mengatasi kerusuhan warga yang sedang terjadi Polisi Seo mengatakan tentang adanya laporan polisi patroli Yang menyebut adanya penemuan mayat yang dilaporkan seorang gadis Namun laporan itu dinyatakan kebohongan karena tidak adanya bukti yang kuat Dari situlah Raja baru mengetahui jika polisi Seo adalah putra mantan penasehatnya yang kini sudah tiada Dalam perjalanan pulang Raja memeriksa rumah tempat mayat ditemukan Ternyata Dong Yi bersembunyi ketika Raja bersama para prajurit datang ke tempat yang sama Tiba-tiba kelompok bayaran Tuan Taesuk menyerang pengawal Raja hingga tewas Sepertinya Tuan Taesuk juga ingin menyelidiki kasus ini Raja menjadi was-was karena tak ada yang melindunginya lagi Singkat cerita Dong Yi mengajak pria yang baru dikenalnya untuk kabur berlari sejauh mungkin Raja saat itu merasiakan identitasnya sebagai pemimpin negara Ia mengatakan hanyalah detektif yang ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini Dong Yi mengaku jika sebelumnya dirinya pernah melihat mayat pembuat lonceng Merasa satu tujuan Dong Yi mengajak Raja untuk menuju tempat di mana bukti akan dimusnahkan Raja mengirim sinyal untuk meminta bantuan kepada Biro kepolisian Raja dibuat kesal dengan sikap Dong Yi yang memintanya untuk menaiki tembok Namun karena terdesak Raja mengizinkan punggungnya untuk Dong Yi naiki Keberadaan keduanya pun diketahui pria suruhan Tuan Min Mereka mengejar Dong Yi dan Raja hingga menemui jalan buntu Kemampuan bela diri Raja yang minim akhirnya membuat Raja mengakui jika dia adalah pemimpin negara Joseon Namun para pria tak ada satupun yang mempercayai ucapan Raja Karena tak mungkin seorang Raja berkeliaran seorang diri Beruntungnya polisi Seo datang tepat pada waktunya Membawa banyak pasukan untuk menangkap penjahat sekaligus melindungi Raja Dong Yi lega karena sekarang ia sudah berada di tempat yang aman Raja meninggalkan Dong Yi karena ia harus memberikan perintah kepada polisi Seo Dong Yi belum menyadari jika pria yang ada di depannya adalah Raja Joseon Setelah tertangkapnya penjahat Raja berjanji akan menyelidiki siapa dan apa yang sudah diperbuat seseorang dengan batu lonceng itu Ia juga berpesan akan memberikan hadiah kepada Dong Yi akan keberaniannya mengungkap kasus ini Fokus penyelidikan kini tentang batu lonceng yang ternyata terbuat dari garam Raja memperlihatkan meleburnya batu garam itu sewaktu dimasukkan ke dalam air Batu lonceng adalah fondasi yang mengatur semua alat musik Namun seseorang telah merubahnya menjadi garam padat yang seketika mengubah nada pada sebuah lagu Taesuk mendukung niatan Raja untuk mencari tahu siapa adalah yang berniat menjebak selir Okjung Mendengar orang suruhannya menjadi tahanan membuat ibu Suri panik dan tak bisa tidur Karena jika petugas Min tertangkap semua rencananya akan diketahui Raja Hingga di suatu malam petugas Min merasa dihianati Ia yang mengira akan meninggalkan ibu kota justru menjadi sasaran pembunuhan Tadi duga prajurit Tuan Taesuk ternyata mengetahui rencana itu Mereka menghabisi orang suruhan ibu Suri dan membawa petugas Min ke suatu tempat Kedatangan selir Okjung seperti mimpi buruk bagi ibu Suri Karena ia membawa tanda pengenal milik petugas Min yang kini sudah terkapar Sepertinya selir Okjung ingin menyelesaikan masalah ini dengan elegan tanpa menyakiti ibu Suri Taesuk memuji kecerdikan selir Okjung Karena ia tahu yang saat ini selir pikirkan adalah mengambil hati Raja Raja pasti akan membenci selir Okjung karena ia harus menghukum ibunya sendiri Sambil menetap langit Raja kembali mengenang perkataan ibu Suri beberapa tahun silam Sedari awal ia memang menentang menjadikan Jang Okjung sebagai selir Padahal seorang Raja memilih selir bukan hanya karena ia menyukainya Melainkan Raja harus menyeimbangkan kedua fraksi Saat itu ibu Suri bersih keras agar Raja memilih selir dari fraksi barat Selir Okjung berterima kasih atas kerja keras Raja semalaman membantu mengungkap kasus ini Namun Raja mengatakan jika ada seseorang yang membantunya dan layak mendapatkan penghargaan Tuan Huan menyesal kenapa ia sempat tak mempercayai ucapan Dongyi Padahal jika ia yang melapor tentunya akan membuatnya naik jabatan Hadiah dari Raja benar-benar dikirim ke Biro Musik Raja mengadakan perjamuan mewah yang bisa dinikmati semua budak Tak hanya itu ada hadiah spesial yang Raja berikan kepada Dongyi Gantungan kunci yang terbuat dari batu permata putih, emas batangan, dan pakaian yang terbuat dari sutra Dongyi merasa tersanjung menerima hadiah dari Raja Ia mengira detektif semalam lah yang memberikan identitasnya kepada Raja Sehingga Raja memberikan hadiah ini Setelah beberapa tahun berlalu, polisi Seo belum bisa melupakan Huan Karena sampai detik ini masih ada yang mengganjal di hatinya Setelah Dongyi kecil hilang dari ibu kota Ia berharap suatu hari nanti bisa dipertemukan dengan Dongyi Sekalipun polisi Seo tak bisa membayangkan seperti apa wajah Dongyi saat ini Keesokan harinya, Biro Musi kedatangan pejabat baru untuk mengubah sistem kerja Dua orang ini adalah Oh Taepong dan Oh Ho Yang yang merupakan adik dan keponakan dari Taesu Di hari pertama mereka memimpin, anggota Biro Musi tampak tak menyukai keduanya Karena kurang berwibawa sebagai pemimpin, ditambah lagi sikap Oh Ho Yang yang mata keranjang Ia bahkan berani menggoda Dongyi dengan menggenggam erat tangannya Merasa dilecehkan, Dongyi menarik Oh Ho Yang dan membuatnya terjatuh Seketika amarah pria kurang ajar ini meledak dan berniat menghukum Dongyi Menuduhnya sebagai wanita murahan Yongdel dan Tuan Hwan memohon agar Dongyi dimaafkan Namun keadaan berubah seketika ketika Oh Taepong datang dengan seorang Kasim Mereka mencari Dongyi yang diperintahkan untuk menghadap selir Okjung Dongyi merasa terhormat bisa menemui selir Okjung di kamar pribadinya Selir Okjung ingin memberikan hadiah atas kontribusi Dongyi saat selir dalam masalah Berkat bantuan Dongyi, ia terbebas dari stigma pembawa sial Selir Okjung meminta Dongyi untuk mengajukan satu permintaan Dongyi dengan lantang mengatakan jika ia ingin melihat gantungan kunci milik selir Okjung Karena itulah hal yang paling penting di dunia bagi Dongyi Selir Okjung menanyakan alasan Dongyi ingin melihat barang miliknya Walaupun tak sopan, Dongyi memohon karena ia harus menanyakan suatu hal Kepada seorang wanita istana yang ia temui sebelum menjadi budak Selir Okjung menepati janjinya Ia menunjukkan gantungan kunci yang sudah ia miliki sedari kecil Dongyi kecewa karena gantungan itu tak sesuai dengan yang ia bayangkan Setelah Dongyi pergi, ternyata selir Okjung menyimpan gantungan yang Dongyi cari di tempat berbeda Ia memang jarang menggunakannya karena gantungan itu sangat berharga bagi selir Okjung Dari tatapannya, selir mulai menyukai Dongyi Karena gadis itu sangat bersemangat untuk mendapatkan apa yang ia inginkan Ditambah lagi kecerdasan Dongyi yang melebihi dari budak lainnya Selir meminta pelayan untuk mencari tahu keperibadian Dongyi Dari cerita Yongdal, banyak dayang yang mengagumi kecantikan selir Okjung Walaupun ia bukan berasal dari keluarga bangsawan Tapi kejeniusannya membuat raja sering memintanya berdiskusi masalah politik Selir memohon kepada raja untuk menghentikan kasus ini Karena orang yang melakukan konspirasi sudah cukup ketakutan menerima hukuman Sehingga raja tak perlu membesarkan masalah yang berujung perpecahan Selir berharap raja melupakan kasus itu Kekuasaan Taesuk ini semakin melebar setelah diangkatnya ia menjadi penasehat kerajaan Hal itu membuat ibu Suri cemas karena fraksi selatan kini lebih kuat Pelayan selir Okjung meminta Dongyi berkunjung ke rumah ibu da selir Untuk menguji apakah Dongyi bisa dipercaya Setibanya di sana, Dongyi diminta untuk mengambil obat Yang akan ibu selir berikan kepada anaknya di istana Namun Dongyi harus merahasiakan ini dari siapapun Karena membawa obat ke dalam istana adalah hal terlarang Dongyi bertemu dengan pelayan Tuan Kim yang dulu pernah meramalnya Ia yang baru saja membeli obat menyampaikan Jika baru bertemu dengan seorang gadis bercahaya dan diberkati surga Namun Tuan Kim menolak untuk melihat gadis yang ia maksud Tuan Kim menuju ke sebuah gunung Menemui seorang biksu yang beberapa tahun ini merawat Junso Junso ternyata masih hidup karena saat ia jatuh ke sungai Ia diselamatkan oleh Tuan Kim dan pelayannya Junso merasa tak berguna karena sampai saat ini Ia belum bisa menemukan keberadaan Dongyi Ia berpamitan kepada Tuan Kim Selama ini Tuan Kim sangat berjasa Karena telah mengeluarkan banyak uang untuk mengobati Junso Namun kini sudah saatnya Junso bangkit Mengumpulkan anggota pedang bersaudara yang masih selamat Setelah menunggu cukup lama Obat yang dipesan ibu selir rupanya sudah siap Dongyi harus berhati-hati mengantarkan obat itu Karena obat tersebut adalah penyubur kandungan dengan harga yang sangat mahal Dongyi menemui kesulitan karena ia sudah melewati jam malam Takut barang bawaannya diperiksa petugas Ia mencari cara untuk bisa masuk ke gerbang istana Raja menomi polisi Seo untuk memintanya menutup kasus batu lonceng Raja menceritakan tentang gadis yang membantunya bernama Dongyi Mendengar nama Dongyi seketika membuat polisi Seo terkejut Pertanyaan apakah gadis yang dimaksud Raja adalah Putri Yuwon muncul di benatnya Raja melihat Dongyi memanjat tembok istana Ia justru membantu Dongyi untuk masuk ke istana lewat gerbang pintu yang saat itu sepi petugas Dongyi terheran mengapa gerbang istana tak ada yang menjaga ketika pria detektif masuk tanpa izin Dongyi memuji kemurahan hati Raja yang bersedia memberinya hadiah atas perannya kemarin bersama detektif Esok harinya Dongyi memberikan obat yang dipesan ibu dah selir Namun selir menolak meminum obat penyubur kandungan Ia ingin semuanya terjadi secara alami Berita buruk terjadi di istana Karena para dayang menemukan racun pada makanan Ratu Inhiong Tabib istana dibinta untuk mengecek seluruh ramuan ratu untuk mengetahui racun tersebut Dongyi mendatangi puncak gunung memperingati hari kematian ayah dan kakaknya Setelah melakukan ritual ia tak sengaja menjatuhkan ikat kepala yang Chun Son berikan Tak lama kemudian Chun Son ternyata mengunjungi tempat yang sama Melihat ikat kepala masih dalam keadaan baik Ia menduga jika Dongyi baru saja datang Ia mencari Dongyi memanggil namanya Sekuat Tenaga Namun Dongyi tak bisa mendengarnya karena ini ia sudah berada di keramaian pasar Dongyi baru tersadar telah menjatuhkan ikat kepala Ia berniat kembali ke puncak gunung Tapi Dongyi justru ditangkap Biro kepolisian Untuk diinterogasi tentang kematian Tabib yang kemarin ia kunjungi Jun Son mencari Dongyi hingga ke suatu tempat yang sebelumnya Dongyi lewati Namun sayang ia tak bisa menemukannya Karena Dongyi justru sudah diamankan di Biro Polisi untuk dimintai keterangan Semua pasien yang menggunakan jasa Tabib kemarin diinterogasi atas tewasnya sang Tabib Dongyi panik ketika seorang petugas menanyakan ramuan herbal yang dibelinya Namun Dongyi berkilah jika obat itu hanyalah vitamin untuk para seniman di Biro Musi Polisi Seo mencari informasi ke istana Tentang adanya seorang budak bernama Dongyi Namun ia justru mendapat laporan jika terjadi pembunuhan Tabib di ibu kota Saat penyelidikan, polisi Seo menemukan nama Dongyi di antara para saksi Ia meminta Dongyi untuk berbicara lebih lanjut Menanyakan tentang nama keluarga dan asal tempat tinggalnya Dongyi menyebut jika sebelumnya ia bekerja di tempat hiburan Lalu dijual ke Biro Musi menjadi budak Hal itu pun sesuai dengan catatannya Jika ia membawa Dongyi ke istana adalah seorang wanita bernama Sulhye Polisi Seo akhirnya menyuruh Dongyi pulang Karena mengira ia bukanlah Dongyi yang sedang ia cari Setelah 6 tahun Dongyi masih trauma untuk bertemu polisi Seo Ia terpaksa merahsiakan identitas aslinya Karena takut dikaitkan dengan kasus ayahnya dulu Imuda selir khawatir tentang racun yang ditemukan di makanan ratu Karena hari itu bersamaan dengan dirinya mengirim ramuan untuk selir Okjung Setibanya di istana Dongyi berurai air mata Hingga membuat Tuan Wan dan Yongdal khawatir hal buruk menimpannya Bertemu polisi Seo membuat Dongyi ketakutan Karena saat ini polisi Seo ternyata masih mengingat dan mencari dirinya Dongyi memainkan alat musik untuk menenangkan diri Dari kejauhan samar-samar raja mendengar melodi yang Dongyi mainkan menggunakan haigem Namun suara itu menghilang karena Dongyi dipanggil dayang selir Okjung Wanita ini meminta Dongyi untuk menjaga rahasia ramuan herbal Karena pastinya akan membuat masalah yang cukup besar bagi selir Okjung Dongyi menyampaikan jika polisi sudah percaya jika obat itu diberikan kepada pemusi Ibu selir merasa lega karena Dongyi ternyata bisa dipercaya Ia meminta maaf karena telah membuat masalah untuk selir Okjung Seorang dayang melihat keberadaan Dongyi di kediaman selir Ia pun melaporkan peristiwa itu kepada ibu Suri Ibu Suri rupanya masih belum puas menjatuhkan selir Okjung Kini ia memfitnah selir yang telah meracuni ratu Saat melihat kesempatan di depan mata Ia mengarang cerita seolah selir Okjung lah yang meminta budak musik Membeli racun untuk mencelakai ratu Inhion Taepong sangat bersemangat menjalani pekerjaannya di Biro Musik Bukan karena dedikasinya kepada pekerjaan Tapi karena ia selalu dikelilingi penari cantik di istana Begitu juga dengan anaknya Ohoyang yang masih tergila-gila dengan Dongyi Wajah Dongyi sampai terbayang di pikirannya Ketika ia melihat budak lain Pesona Dongyi memang tak diragukan lagi Walaupun ia hanyalah seorang budak Junso yakin jika Dongyi berada di ibu kota Ia memulai pencarian di Biro Kepolisian Karena disanalah catatan orang hilang dan meninggal disimpan Ia meminta bantuan temannya untuk mendapatkan pekerjaan di Biro Kepolisian Tuan Hwan dan Yongdal dalam masalah besar Karena ia menggoda wanita yang ternyata pekerja kantor penyelidikan Saat membutuhi penjahit yang mencuri kain istana Kantor penyelidikan adalah tempat yang paling mengerikan Karena hanya wanita tangguh dan pemberanilah yang dipekerjakan di sana Untuk menyelidiki staf istana yang bersalah Mereka mempunyai kewenangan sendiri Bahkan raja pun tak bisa menggugatnya Tak sedikit budak yang keluar dari kantor penyelidikan Dalam keadaan tak bernyawa Menteri Perang menindaklanjuti perintah Ibu Suri Ia melaporkan penemuan racun di makanan ratu Kepada kantor penyelidikan Tak butuh waktu lama Nyonya Jung diperintahkan untuk menyelidiki laporan Yang melibatkan selir Ok Jung Ia dibinta mencari keberadaan budak musik Yang membawa ramuan ke dalam istana Dongyi yang saat itu sedang mencuci Dipaksa untuk mengakui Apakah ramuan itu benar-benar dipesan Nona Ok Jung Ratu Ine Young tak menyangka Selir Ok Jung berniat meracuninya Karena selama ini hubungan keduanya baik-baik saja Dongyi yang sudah berjanji menjaga rahasia Tak sedikit pun menyebut nama selir Ok Jung Sehingga membuat Nyonya Jung emosi dan berniat menyiksanya Selir Ok Jung khawatir akan nasib Dongyi Apalagi setelah mengetahui jika Dongyi belum menyebut namanya Taesuk meminta selir agar tak berbuat apapun Dan berjanji ia dan Oh Yang yang akan menyelesaikan masalah ini Karena selir Ok Jung bisa kehilangan harkat dan martabatnya Jika diperiksa oleh kantor penyelidikan Setelah sehari semalam Dongyi masih merahsiakan nama selir Ok Jung Kantor penyelidikan hanya perlu pengakuan dari Dongyi Karena sebenarnya mereka sudah tahu Jika orang yang menyuruh Dongyi adalah selir Ok Jung Pengakuan Dongyi dibutuhkan Sebagai dasar kantor penyelidikan Memeriksa selir Beberapa ada yang merasa aneh Karena penyelidikan kasus ini begitu cepat Seperti ada orang yang mengaturnya dari dalam Malam itu selir Ok Jung tak bisa tidur Ia merasa harus melindungi warganya yang tak bersalah Hingga esok hari Ia menghentikan aksi kantor penyelidikan Yang ingin menyiksa Dongyi Hal itu sontak membuat selir Ok Jung Menggantikan posisi Dongyi Seorang tabib berhasil menemukan jenis racun di makanan ratu Namun tabib heran karena racun yang dimaksud Sebenarnya adalah campuran dari beberapa herbal Dan herbal yang dicampurkan pun Sudah tak digunakan lagi di istana Raja menyimpulkan jika ada seseorang Yang membawa herbal tersebut ke dalam istana Kedatangan selir membuat kantor penyelidikan Ryu Karena selir dengan sukarela menyerahkan dirinya untuk diperiksa Di saat Dongyi masih menutup rapat rahasia ramuan herbal Penyidik wanita tersegan untuk membawa selir duduk di kursi pesakitan Selir meminta Dongyi untuk tidak mengkhawatirkannya Karena dirinya lah yang harus bertanggung jawab atas masalah ini Tuan Huan dan Yong dalpani karena akhir-akhir ini Dongyi terlibat masalah serius Namun setelah melihat Dongyi dibebaskan Mereka akhirnya tenang dan merayakannya sambil minum arak Inspektur Ohyeon khawatir karena Dayang justru meninggalkan Selir Okjung seorang diri untuk diperiksa Namun keduanya ternyata diminta pergi karena pemeriksaan selir memakan waktu yang lama Sementara itu Taesuk meragukan rencana selir akan berjalan dengan lancar Sehari sebelumnya selir Okjung menemui Taesuk Mengatakan jika ia lebih memperdulikan rakyatnya dibanding kehormatan dan reputasinya sebagai selir Semua pengorbanan yang Dongyi lakukan ditujukan untuk selir Okjung Jika ia mengabaikannya selir khawatir tak ada yang percaya dan setia lagi kepadanya Dari sinilah Menteri Perang mulai bertindak Ia yang seharusnya mengurusi stabilitas negara justru membantu ratu untuk menyimpan racun di kamar selir Ia memastikan jika selir Okjung tak bisa berkuting lagi Penyidik Yu mulai memerintahkan Nyonya Jung untuk mencari bukti herbal yang dipesan selir Okjung Di lain tempat Raja meminta polisi Seo untuk menyelidiki ramuan beracun secara rahasia Karena jika tersebar ke seluruh istana akan terjadi keributan di kedua fraksi Namun baru saja ia mencari kebenaran Raja justru mendengar jika selir Okjung berada di kantor penyelidikan Selir Okjung mengira pemeriksanya sudah berakhir Namun ternyata penyidik Yu kembali menahannya Karena ia baru akan memeriksa ramuan herbalnya Berita mengenai selir Okjung membuat ibunya khawatir Karena di kediamannya para wanita penyidik menemukan herbal yang sama dengan campuran yang meracuni ratu yang disebut Pinelia Seorang kepala penyidik menyampaikan fakta tersebut kepada Raja Walaupun sebenarnya Raja tak percaya jika selir Okjung berbuat sebodoh itu Berbeda dengan penyidik Yu, Nyonya Jung dan Bong tak yakin jika selir Okjung yang melakukannya Karena untuk wanita sehebat selir tak akan menggunakan cara yang begitu sederhana untuk meracuni ratu Mengetahui kekacauan di kediaman selir, Dongyi mendatangi Nyonya Jung Ia saat itu mengatakan jika Pinelia tak ada dalam resep selir Okjung Karena Dongyi sempat mencium aroma saat minuman tersebut dihidangkan kepada selir Diketahui Pinelia sendiri mempunyai aroma yang begitu khas Namun kantor penyelidikan membutuhkan bukti yang lebih akurat sebagai pembelaan Bukan berdasarkan pengakuan Dongyi semata Nyonya Jung menyarankan Dongyi untuk segera meninggalkan istana Karena jika selir Jung diadili, pastinya Dongyi juga akan menerima hukuman yang berat Inspektur Ohyeon nampaknya tak begitu menyukai Taepong dan Ohayang Ia menganggap kedua sepupunya itu tak berguna di saat fraksi selatan dalam masalah Ia saat itu menghadap Taesuk untuk melaporkan jika posisi mereka kini terancam Atas pengkhianatan yang dituduhkan kepada selir Okjung Ia memohon agar Taesuk berhenti untuk mendukung selir Karena mengetahui jika Tabib yang menjadi saksi kunci kini telah tewas Setelah diselidiki, tewasnya Tabib sama sekali tak berkaitan dengan kasus istana Ia dibunuh oleh seseorang karena persoalan pribadi Taesuk segera mencari cara untuk menggantikan tuduhan selir Dengan mencari kambing hitam sebelum raja mengambil keputusan Dongyi yakin jika selir tak bersalah Ia mencari keberadaan detektif di kantornya Tentu saja petugas disana tak mengenali Dongyi Karena yang Dongyi cari sebenarnya adalah seorang raja Tujuannya mencari detektif untuk membantunya Memeriksa mayat Tabib di biro kepolisian Karena tak ada lagi yang bisa diandalkan Dongyi nekat mendatangi biro polisi untuk mencari mayat Tabib Tadi duka, Chunso juga kini mendapatkan pekerjaan sebagai petugas otopsi mayat Raja menemui selir Okjung yang kini menderita akibat tuduhan itu Sebagai seorang pria, ia percaya jika selir tak melakukannya Tapi sebagai seorang raja, ia harus percaya pada bukti yang dilihatnya Raja pun tak bisa berbuat banyak Karena sesuai aturan, esok hari selir akan dijemput oleh kantor pengadilan untuk menerima hukuman Selir Okjung nampaknya prihatin dengan kantor penyelidikan yang bertindak ceroboh Karena mereka tak bisa membedakan kasus yang mengarah pada jebakan Namun penyidik Yuju seru sinis Ia sepertinya sudah tak ada rasa hormat kepada selir Okjung Dan memintanya untuk mempersiapkan diri menghadapi pengadilan Setelah mencari, Dongyi menemukan mayat Tabib Namun ia dikejutkan oleh kedatangan seorang pria yang ternyata adalah Chunso Chunso saat itu sedang mencari dokumen tentang identitas budak bermasalah 6 tahun silam Berharap ada nama Dongyi di sana Ia tak menyadari jika sebenarnya Dongyi yang dicarinya berada di ruangan tersebut Singkat cerita, Dongyi bisa membuktikan jika mayat Tabib tak bereaksi apapun jika diolesi larutan cuka Hal itu merupakan bukti kuat jika Tabib tak pernah menyiapkan herbal Pinelia sebelum ia tewas Dongyi bergegas pergi membawa bukti untuk membebaskan selir Okjung Namun ia terbergok oleh polisi Seo Polisi itu terheran dengan adanya budak biro musik di kamar mayat Dongyi terpaksa menceritakan semuanya kepada polisi Seo Mendapat bukti yang cukup jelas, polisi Seo berniat melaporkan semua ini kepada raja Jika selir Okjung tak bersalah Namun sayangnya, raja justru tak ada di istana Dongyi akhirnya memutuskan untuk meninggalkan biro kepolisian seorang diri Padahal sebelumnya, polisi Seo sudah meminta Dongyi untuk menunggunya Di tengah perjalanan, Dongyi diserang oleh pria suruhan Taesuk yang akan menculik Dongyi Ketakutan Dongyi seketika menghilang setelah ia diselamatkan oleh raja yang saat itu bersama pengawalnya Apakah bukti yang Dongyi miliki bisa menyelamatkan selir Okjung dari masalah tersebut? Nantikan video selanjutnya ya guys Buat kalian yang suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!